Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tip cara menghilangkan suara fitur kecepit di dalam CVT Matic Ada beberapa varian Matic seperti beat, mio, kadang-kadang mempunyai kendala seperti itu Bahkan sampai ada penbell diganti, roller, bahkan sampai kampas kopling Tapi ternyata penyakit itu masih ada Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan ikuti videonya Oke lanjut kita bongkar Permasalahan ada di puli Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya permasalahan dari suara seperti tikus kecepit itu ada di masalah di dalam tiga pelornya Diga pelor itu berfungsi untuk menahan jepitan pulinya Kenapa? Permasalahannya sebenarnya simpel Karena terlalu kering Jadi tidak ada buat pelumat Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bongkar dulu CVT-nya Polinya Nah permasalahan ada di sini Ini terlalu kering Jadi untuk menekan pembelnya terlalu berat Makanya Timbul suara seperti tikus kecepit Padahal semua kapas kopling Roller Sama pembel sudah diganti baru Tapi permasalahannya Masih Ada suara seperti ini Untuk mengatasinya Pertama kita cuci dulu Kita cuci Kita cuci yang kotor ini pakai bensin Lalu kita lanjut pakai oli Dan bagian dalam pun kita harus bersihkan Terima kasih telah menonton! Usahakan biar Posisi mainnya bagus Lancar Kita usahakan bersihkan dalam Pulinya Biar nanti kita ganti Kita ganti gemuknya pakai yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali Kada menonton! Oke! Selanjutnya bagian cipip ini kita kasih oli dulu setelah dicuci bagian-bagian ini bagian cipip ini kita kasih oli dulu setelah dicuci bagian-bagian ini bersih yang bagus biar menyerap ke dalam jadi teman-teman enggak perlu bongkar ini setelah lancar seperti ini lalu kita kasih gemuk bagian dalamnya bagian dalamnya kita kasih gemuk biar posisi kalau melor keluar gemuk juga bisa keluar usahakan pada titik-titik kasih gemuknya pada titik-titik pelor karena di dalam ada tiga pelor yang berfungsi buat penahan seperti titik-titik Oke setelah semua selesaikan lanjut kita ke pemasangan ke pemasangan lagi pulang seperti semula setelah dipasang lanjut kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita tes selamat menikmati dan permasalahan yang timbul seperti suara titik-titik itu sudah 100% hilang selamat menikmati dan semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman apalagi yang masih bermula di bidang otomotif silahkan kita suka dengan studio live dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati